ini nih bos perkaranya buat ngencengin sama ngendorin ketika balancing itu kemarin sempet dool ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke bos postingan kali ini saya mau sharing buat kalian-kalian nih ya yang punya gimbal stabilizer merek Brica maupun gimbal yang lain yang knob buat ngencengin balancingnya itu pakai kayak gini nih ini ya pakai lock yang puntiran kayak gini hati-hati bos jangan terlalu kenceng nanti bagian sininya itu bisa dool ya ini pengalaman saya bukan menjelekkan produk atau apa sekedar antisipasi buat kalian ini punya saya itu Brica B-Steady Pro yang versi 2021 jadi yang apa namanya bukan 2023 kalau sekarang yang muncul baru itu kan 2023 ini kemarin karena saya itu ngencengin knob ini ya buat balancingnya itu terlalu kenceng sempet ininya jebol dool ini bagian sini jadi kemarin itu waktu diputer-puter gitu tetap aja yang ikut setelah digencengin masih bisa gerak gini terus ya ini ketika saya amati itu kemarin dool itu ada celahnya sebelah sini sama sebelah sini celah dan terus solusinya itu saya tangsel bahasa jawanya atau saya ganjel dengan pucuk cutter pucuk cutter itu ya saya ganjel saya paskan dan kemudian saya lem dengan lem akrilik atau semacam lem korea itulah saya beli yang mereknya itu Dexton dan alhamdulillah setelah saya tangsel saya masukin pucuk cutternya itu bagian sini dua sisi yang kalau diputar itu gerak sekarang sudah kenceng jadi ketika knobnya sekarang saya kencangkan ya jadi ketika sekarang saya lock pole ini tidak bisa bergerak lagi sudah kenceng oke gitu saja semoga bermanfaat sekali lagi hati-hati buat kalian yang gimbal stabilizer pakai knob pengencangan kayak gini terutama merk Brika itu kalau tidak hati-hati rawan doll sekian assalamualaikum warahmatullahi 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 terutama terutama